Intro Jadi aku baru aja bersih-bersih setelah tadi aku habis dari ladang Tadi sih aku pagi tuh nitip-nitip belanjaan sama ibu warung Karena aku tuh rencananya mau masak buat makan malam nanti sama ibu dan sekeluarga Jadi mendingan aku lihat dulu bahan-bahannya lengkap atau enggak Ibu, misi tadi aku nyipit bareng buat masak Ada, ada, ada Lengkap ya semuanya Aku boleh minta enggak bu? Ini menengkap Ini ya semuanya udah ada Ayamnya semua udah ada ya? Terima kasih ibu Eh ibu lagi ngapain bu? Nih lagi mau masak men Oh kalau gitu barengan aja ya bu? Tadi pagi tuh aku nitipin belanjaan buat masak kita makan malam sama ibu warung depan Masak bareng aja gimana? Iya boleh Ayo, aku mau cuci dulu cuci ayam kali ya bu? Iya Aku cuci dulu ya bu? Aku cuci sendiri aja Jadi ibu mau ini, nyelanjutin ini ya Neng Oke aku cuci dulu Pas wortel Jadi sekarang aku lagi cuci ayamnya Tapi aku mau masakin ayam goreng Karena ibu tuh sekeluarga suka banget sama ayam goreng Dan mereka tuh tergolong jarang banget makan ayam goreng Kayak bisa sebulan sekali Bahkan bisa dua bulan sekali Jadi aku pengen banget masakin mereka ayam Ibu, ini ayamnya udah habis Udah Neng Udah Masakan apa Ini tunggu sini dulu kali ya Kita bikinin bumbunya dulu Aku ngotongin Ini, doang Aku kupasin deh Ibu, makanan favorit ibu biasanya apa? Favorit ibu makan Pak A aja ibu manung Tapi suka kan makan ayam? Suka lah kalau ada Tapi kan ibu ma jarang kebeli ayam Neng, kalau makan itu paling ikan asin Kayak sambel, sambel juga sambel goang itu Cuma cabainya doang, Neng Makanya anak-anak kadang Mama beliin ayam dong makan Masa kita makan tahu mulu Kata Naya Naya Masa kita makan amat ikan asin Mulu mama gitu Kata ibu kan Mamanya gak punya duit Makanya itu yang nyanggapin ibu ya Kerja juga, bantuin bapak juga kerja Iya Sebenarnya ibu Bukannya gak mau kerja kayak orang ke kota Ya gitu Neng Cuma kan ibunya ninggalin keluarga Bapak sering sakit-sakitan Kalau gak ada ibu kan gimana Kita rasanya berat meninggalkan keluarga gitu Neng ibu Ibu sedih banget Sekarang rumah belum selesai-selesai Bapak gak sembuh-sembuh udah lama sakitnya Pengen berobat gak ada duit Paling berobat ke puskes, ke mantri, Neng Di tengah-tengah aku masak Tiba-tiba aku tuh nanyain sesuatu sama ibu Di situ ibu cerita tentang masalah keluarganya Dan ibu pun kembali nangis Di situ jujur aku bener-bener gak tahu Aku harus gimana Harus dengan cara apa lagi aku nguatin ibu Pelan-pelan Masih semua hasilnya Kenapa ibu kan pengen anak-anak sukses gitu Neng Gak kayak ibu Sarah begini gak mau Jangan denger empat orang lain Kadang anak-anak sekolah yang minta bekal Kali 2000-3000 aja Anak-anak dibawa ke sekolah mana cukup Neng Ya orang lain kan Gak kan gimana ini Gitu Neng Ya ampun Aku hidup kemana aja Aku selalu dapetin apa yang aku mau Aku selalu makan makanan yang aku pengen Kalau gak aku ngambek gak mau makan Tapi di satu sisi Ada keluarga yang selalu bersyukur Untuk makan aja mereka bersyukur banget Tapi aku gak pernah bisa bersyukur Ya ibu lanjutin masakan Aku bakalan masakin makanan yang enak buat ibu Iya buat ibu sekeluarga Buah aku cobain ya Oh belum pake gula Oh belum pake gula Oh udah enak kok Aku sih suka asin-asin Udah ini cepet nikah bu Sukanya yang asin-asin kan Wow luar biasa rasanya Oh sorry banget Ini pake tameng Susah Susah Biasa soalnya masaknya kan pake kompor Biasa juga cepet kan Kalau pake ini harus gituin kayunya dulu Harus bikin ininya dulu fondasinya Terus belum lagi Kan kalau kayu Pastikan asepnya itu bikin perih gitu kan Jadi mata aku liat Udah nangis berkali-kali Karena asepnya Nih udah nih ibu ya Aku angkat Udah jadi ya bu Ini makanannya udah jadi semua Abis ini aku mau makan Ini bareng ibu sama bapak sekeluarga Sama anak-anak juga Sama AA juga Semoga masakan aku enak ya Terus pada suka Sama